Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Balik lagi sama Bang Eka disini Oke teman-teman Kali ini baru nanganin pasien Kembali lagi Habis bangun tidur Ada masalah dengan Badannya Terutama punggungnya Seperti di Iket ransel katanya Dan ini teman-teman kemarin Bang Eka baru bahas tentang Bagaimana kejadian Badan kita gak enak Habis bangun tidur ya Jadi habis bangun tidur itu teman-teman Harus diwaspadai Jadi teman-teman Apa yang teman-teman lakukan sebelum tidur Itu berpengaruh terhadap kesehatan Teman-teman semua Bahkan yang paling Terparah adalah Ketika kita masuk Tiba-tiba Entah orang tua kita Entah saudara kita Entah mama kita Ibu kita Entah itu Adik kita Siapapun Tahu-tahu meninggal Jadi teman-teman Keadaan tidur itu ya Teman-teman Sebenarnya bukan karena tidurnya Tapi Aktifitas sebelumnya itu apa Atau teman-teman itu makan apa sebelum tidur Jadi penting sekali Diketahui bahwa Sebenarnya bukan tidurnya Tapi aktivitas sebelumnya Teman-teman itu ngapain Gitu ya Nah yang kali ini Memang orangnya punya Riwayat Jantung Dan juga punya Riwayat beberapa Penyakit Sehingga Sehingga Sebenarnya sih Lebih komplikasi Tapi gak terlalu parah banget Jadi ketika Dia bangun tidur Itu Badannya Dia bilang kayak diikat-ikat gitu Berat Susah digerakan Sakit gitu ya Alhamdulillah Selesai Teman-teman semua Gak ada hambatan Dan Sekali lagi Mau bilang sama teman-teman semua Kalau mau tidur Jangan pernah minum air dingin Silahkan minum air yang anget-angget Kalau mau stretching-stretching Sebentar boleh Silahkan Tapi jangan yang terlalu ekstrim juga Kalau mau olahraga Jangan yang Olahraga berat Olahraga kecil aja Tapi Olahraga disini Maksudnya Bukan untuk Seperti kita memulai hari ya Kita hanya untuk Nelemes-lemesin otot kita Atau Untuk fleksibilitas kita Yang jelas Bukan seperti Olahraga di pagi hari Ya Hanya Olahraga-olahraga kecil Untuk melancarkan Kulaih darah-darah Dan Lain-lain ya Tapi terutama Stretching Sangat menyarankan stretching Silahkan Bisa lihat di Youtube Stretching-stretching Untuk Bagaimana Otot teman-teman Supaya gak kaku Dan segala macam ya Oke Jadi teman-teman Sekali lagi Hati-hati dengan Mandi malam Boleh mandinya pakai air anget Minumnya yang anget-anget Dan jangan lupa Makanan awas Jangan salah makan Terutama teman-teman yang Suka pedas Terus minumnya dingin Oke Jadi kurang lebih Begitu aja teman-teman Ingat teman-teman Kalau ada yang cedera-cedera Silahkan Telepon aja Langsung Terutama yang di Bekasi Karena AA hanya muter Di seputar Bekasi Oke Di 0857 111 431 37 Sekali lagi 0857 Satunya 3 kali 111 431 37 AA gak terima Urut pinjat santai Seluruh badan Ya Hanya urut Untuk yang cedera-cedera Oke teman-teman semua Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Sorry teman-teman Ada yang lupa AA hanya Buka dari jam 9 pagi Sampai jam 7 malam Oke Kita ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya